Saya selalu bertanya, saudara Nah, ketika Teman saya meninggal kan Itu dibawa ke kuburan Dengan iringan Terus dibawa dan dikubur Terus ditelekinkan lah Kalau bahasa Nah, ustadnya atau ajengannya Berkata, manro buka Nanti kalau nanti malaikat datang bertanya Manro buka, waman nabi yuka Kamu jawab ini, kamu jawab ini Katanya, kalau tanya nabi, nabinya ini Kalau tanya agama, agamanya ini Saya dibawa ke pohon kemboja, lihat Udah mati, diajarin, lagi hidup aja Susah, apalagi sudah mati Ini mati kemana? Nah, saudara Saya tidak tahu mati itu kemana Akhirnya saya penasaran Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sebuah kesaksian yang luar biasa Yang saya akan memperlihatkan kepada saudara Dari channel Pendeta Yusuf Menubulu Dimana seorang bapak Judulnya disana Bertobat Sekeluarga Saya mendengarkan kesaksian beliau Yang luar biasa Yang di luar Pikiran kita sebagai manusia Tetapi Tuhan Sanggup melakukan itu, saudara Dia melakukan pencerian tentang Tuhan Ya Bingung mau kemana ketika Meninggoy, saudara Dia tanya ke sana kemari Bingung semuanya Bahkan bersemedi Tetapi bingung Tapi dia minta tanda kepada Tuhan Didatangi oleh Tuhan Yesus Dalam mimpinya Dan akhirnya dia bertobat Langsung saja kita lihat Tujuannya untuk membangun iman Saudara seiman semuanya Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Selamat menyaksikan, saudara Silahkan share untuk memberkati Saudara-saudara kita yang lain Tuhan memberkati Apa kabar Pak Dedy? Luar biasa Haleluya Tuhan dan Tuhan Ya, haleluya Amen, amen, haleluya Haleluya Pak Luar biasa ini Bapak punya semangat Begitu menyala-menyala Ini karena memang Latar belakang dulu Dari garis keras ya Pak Iya 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 Tapi kasih Tuhan jauh lebih kuat Daripada itu Itulah Tuhan Yesus Amin, amin Masanya jauh lebih Jauh lebih sempurna Daripada semua kejahatan Yang ada di dalam hidup manusia Dan oleh sebab itu Bagaimana kasih Tuhan Yang telah mengubahkan Seorang Bapak Dedy Nah itu yang akan Dibagikan kepada kita semua Oleh sebab itu teman-teman Mari kita dengarkan Secara bersama-sama Secara lengkap Apa yang telah terjadi Dengan kehidupan Bapak Dedy Oke Pak Dedy Silahkan Waktu dan tempat Saya serahkan kepada Bapak Silahkan Pak Ya Shalom Kepada rekan-rekan semua Dimana saja berada Salam sukacita Dan sejahtera Beritakan Injil Baik atau tidak baik waktunya Siapa yang percaya Dedy baptis Diselamatkan Siapa yang tidak percaya Akan kena hukuman Haleluya Nah saudara melalui channel Pak Yusuf ini Saya berterima kasih Kepada Pak Yusuf Yang telah memberi kesempatan Kepada Pak Dedy Duduknya agak mundur sedikit Pak Supaya ini Karena terlalu tinggi posisi Bapak Ya Jadi lebih relax ya Pak Bapak gimana Lebih enak gak posisi gitu Pak Ya udah Relax ya Oke silahkan Silahkan Pak Dedy Ya Terima kasih Pak Yusuf Memberi saya kesempatan Untuk bersaksi Saya sudah berapa kali Kontakt Tetapi selalu gagal Akhirnya saya minta tolong Anak saya Karena memang saya Gaptek Sudah gaik ya Jadi anak saya Ini Nah akhirnya Puji Tuhan bisa masuk Nah saudara saya ingin berbagi Bagaimana pengalaman saya Dengan Tuhan Yesus Yang dasyat itu Saya lahir dari seorang Dari keluarga TNI Angkatan Udara Di Bandung Tahun 59 Saya dikandung Satu tahun Oleh ibu Dan Akhirnya dioperasi Dan dioperasi itu Oleh orang Jerman Namanya George Dusserman Jadi Dussermannya Diabadikan di Nama saya Oleh papa saya Nah dokter itu Kasih Alkitab kepada Papa saya Nah saudara Tahun 65 Waktu pergerakan PKI Papa saya pindah Dari Saya aktif di Pemuda Ya lingkungan pemuda Yaitu pemuda masjid Dan Akhirnya aktif Bahkan kita membangun Tempat ibadah masjid itu Saudara ya Dengan rekan-rekan Dan Tanpa disadari Guru-guru saya Karena papa saya Ingin supaya saya itu Jadi Dai Istilahnya Saya belajar khutbah juga Tau siap Nah saya Dititipkan lah Pada Satu guru Agama Itu dididik Diajar Nah saudara Saya tidak tahu bahwa Guru-guru yang Biasa Istilah usia di Masjid yang kita Dirikan itu Pemuda-pemuda itu Pemuda-pemuda itu Terkenal di Tasik Malaya Itu Gang Angin Itu Blacklist lah Di kepolisian Sama di Kodim itu ya Nah saya Di depan Gang Angin itu Ada namanya Daerah Perintis Ya Nah disitulah Kita Bangun tempat ibadah Karena tadinya Tidak ada tempat ibadah Nah tetapi Tanpa kita sadari Itu ada Guru-guru yang Memang Fanatisme lah Kalau Yang selalu ingin Dan selalu Mojok-mojok Bahwa kita Mesti mendirikan Negara Islam gitu ya Kayak HTI gitu Mesti ada Apa namanya itu Sariah lah ya Nah saya Tidak menyadari Ternyata Itu Kelompok yang Luar biasa Nah saudara Kita Memobilisasi Pemuda Yang memang Fanatisme Dicekokin Kalau kita Berkorban Kalau kita Jihad Kalau ini Masuk sorga Nah kita orang-orang Yang pemuda Begini kan Gampang sekali Untuk Terpengaruh Daripada kita Nganggur lama-lama Enak dengan Berbuat begini Ngabisin orang kafir Kita masuk sorga Saudara Puji Tuhan Tapi saya Selalu bertanya Hidup itu kemana Kalau mati Kemana Dimana Bagaimana Berapa lama Itu pikiran saya Ya pikiran saya itu Kalau mati itu kemana Dimana Nah lalu Ketika ada teman saya itu Mau mati Sekarang Ya Kita tanya Saya tanya Namanya itu Si Aman ya Aman Kau tahu Tidak mati Mau kemana Tidak tahu Gelap Kalau bahasa Sundatnya Poek Poek Mongkleng Lalu 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 paman saya Tidak Anak 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 Mati Kenapa Tabrakan Kau ada di neraka Atau di surga Dia tidak jawab Nah saya bilang Kenapa tidak jawab Saya selalu bertanya Saudara Nah Teman saya meninggal kan Itu dibawa ke kuburan Dengan iringan Terus dibawa Dan dikubur Terus ditelekinkan lah Kalau bahasa Itu Nah ustadnya Atau ajengannya Berkata Manrobuka Nanti kalau Malaikat datang Bertanya Manrobuka Waman Nabi Yuka Kamu jawab ini Kalau jawab ini Katanya Kalau tanya Nabi Nabinya ini Kalau tanya agama Agamanya ini Saya dibawa ke pohon Kemboja Lihat Sudah mati Diajarin Lagi hidup aja Susah Apalagi sudah mati Dimati kemana Nah saudara Saya tidak tahu Mati itu kemana Akhirnya saya penasaran Saya pergi Ke kuburan keramat Di situ ada kuburan keramat Kalau di Tasik Malat Itu ada batarak Itu kuburan Dan di situ ada Kuburan keramat Saya datang Sendirian Saya Bawa tiker Saya ingin Bertemulah Dengan arwah Atau dengan setan Saya mau tanya Kok dimana Kok bagaimana Di sana itu Tapi Sepanjang malam Tidak ketemu apa-apa Cuma di keroyok Nyamuk Saya anda tahan Saya pulang Nah lalu Saya mulai Sembayang tahajud Nah ketika Sembayang tahajud Saya doanya begini Saya bukan Gusti Allah Tetapi Tuhan Atau Gusti Pencipta Langit bumi Ini siapa Tolonglah aku Jangan sampai Aku binasa Aku ingin Berubah hidup Karena waktu itu Juga saya nakal Mabuk Minum Ngobat Pergaulan yang Tidak beres Sama juga Pulang dari masjid Tuga Ngisem Nakal Jadi saya Gimana ini Lalu saya diskusi Dengan guru-guru Ya Guru-guru saya Gimana kita ini Bisa selamat Tidak kan anugerah Kalau Baik apa Kalau sembahyang Kalau berbuat baik Bisa selamat Oh belum tentu Kalau belum tentu Gimana Saya bilang Lalu Saya sembahyang Nah Saya sembahyang Saya selalu Bangun malam Memang Ngikutin Mama saya Mama saya Suka Sholat tahajud Di samping rumah itu Ada lapangan Batbinton Masih ada orang Main batbinton Itu mungkin Sekitar jam Jam 12 Atau jam 1 Yang main Batbinton itu Bisa sampai jam 3 Atau jam 4 Nah Habis saya Semayang begitu Saya mau Melanjutkan tidur Saya naik ke tempat tidur Saya baru berbaring Belum tutup mata Baru berbaring Eh Tiba-tiba ada Seorang datang Dia Kasih saya Jubah Dia bilang Dad Ini pakai Jubah Supaya kamu Tidak telanjang Saya pikir itu Kain kapan Gitu ya Saya tidak tahu Siapa ini Tetapi dalam hati Berkata Inilah Yesus Kristus Yang disebut Tuhan Oleh orang Kristen Saya bangun Mana orangnya Perasaan itu Barusan ada Tapi tidak ada Nah saya duduk Di tempat tidur Ada apa ya Jangan-jangan Saya mau mati Ini Kain kapan Akhirnya saya Duduk kembali Di sejadah yang tadi Sudah saya tinggalkan itu Saya turun lagi Dari ranjang Dan terus bersilah Saya disana Dan Saya tanya Tuhan Yesus Baru kali ini Saya bilang Tuhan Yesus Karena ada suara tadi Itu ya Kalau memang Tuhan datang Untuk mengubah hidup saya Boleh gak Saya minta tanda Saya bilang Saya minta tanda Beri saya baju Bahwa itu tanda Bahwa saya akan Diperbaiki oleh Tuhan Diubahkan Karena saya Tidak biasa pakai baju Saudara Saya biasa pakai kaos Anak muda Kaos oblong Selanajin Baju jarang Nah Terus saya tidur lagi Eh jam 4 pagi Sekitar jam setengah 5 Kakak saya yang lama Tidak bertemu Setelah 2-3 tahun Dari Manado Itu datang Nah datang Nah saudara Tetap pintu Terus dia masuk Saya bukakan Saya pikir siapa Oh kakak Engkang datang Engkang itu kakaknya Nah Dia bawa tas Dia kasih tau Nih Ada baju bekasnya Nah begitu saya buka Memang baju bekas Ada banyak Tangan pendek Terus saya termenung Baru saya tadi berdoa Minta baju Sekarang udah dikasih baju Apakah ini jawaban Tuhan Atau kebetulan Tapi saya gak berani Ngomong-ngomong Saya diam aja Lalu Berlalu Beberapa hari Lalu saya penasaran Saya bilang Tuhan Boleh gak saya minta tanda Sekali lagi Saya minta baju yang spesifik Warna putih Tangan panjang Gitu Paling lama 3 hari Saya juga berdoa gitu juga Waktu itu kan saya Ikut kursus Dan bantu-bantu kursus Di salah satu Buah kursus bahasa Inggris Namanya Roswitas English Course Disitu saya bantu-bantu Sambil kursus Supaya saya Bantu-bantu disana Itu bersih-bersih Beres-beres buku Supaya kursus saya gratis Karena saya tidak punya Biaya kerja Apapun juga Gak ada Nah ketika saya sedang Beres-beres itu Ibu itu bilang Begitu Bisa tolong ibu Terjemahkan Terjemahkan apa bu Ini buku ini Tolong terjemahkan Begitu saya lihat Bukunya agak tebel Waduh IMF International Monetary Fund Waduh bu Ini Kuliah Apa Inggris kuliahan Saya pikir conversation Jadi Inggris kuliahan Saya tidak mampu Tolonglah Tolonglah ibu Terus saya tanya sama ibu Bu Punya Oxford Dictionary Ada Coba lihat Terus dia kasih Saya buka Oke saya akan coba Tapi kalau salah Jangan dicecam ya Karena ini Inggris kuliahan Saya bilang Cobalah deh Saya coba Baru dua tiga lembar Mungkin saya terjemahkan Eh si ibu duduk lagi Di samping saya Dad Baju Deddy nomor berapa Tuk dalam hati Tapi saya bilang Bu Saya tidak biasa pakai baju Eh jangan begitu Atuh Deddy kan Tambah hari tambah usia Akan dewasa Akan menikah Punya rumah tangga Tidak boleh Kita harus belajar rapih Jangan ngobohi terus Kalau ibu mau kasih Kasih nomor Empat belas setengah Kalau enggak nomor lima belas Sudah Saya tidak banyak cerita lagi Kerjakan lagi Tugas Begitu saya pulang Sorenya si ibu kasih Bingkisan Dalam kantong plastik Dalam hati Tek ini pasti baju Nah Begitu dipulang di rumah Dibuka Iya baju Warna putih Tangan panjang Ada garis biru Halus sekali Di lengannya ini Lalu saya berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Saya nangis Engkau benar-benar Mau mengubahkan hidup saya Ubahkan lakukan Supaya saya tidak destruktif Karena saudara Kami ini Ya Dimobilisasi untuk Direncanakan Angkat senjata Tahun 82 itu Tetapi tahun 78 Oleh Bapak Sudomo Bangkau kaptif Waktu itu Di babak habis Bubar jalan semua Presiden NII Di Raja Pola Sasmitak Kabur Itu Gudang senjatanya Terbongkar Singkat cerita Begitu saudara Diobrak habis Oleh Pak Sudomo Bangkau kaptif itu Nah sehingga Bubar jalan lah Semuanya Dan akhirnya Di dalam keputus asaan Di dalam Tidak tahu harus Melangkah kemana Akhirnya Tuhan panggil Ya Dan saya ketemu Tuhan Nah rambut saya yang tadinya gondrong Sebahu Karena saya sudah dapat Jawaban itu Baju Tanda kedua Oh iya belum Waktu itu Saya Gondrong baju itu ya Saya Berdoa lagi Sekali lagi Saya berdoa Tuhan Saya minta John Curry dan Bill Sidney Korresponden saya Di Bible Ambassador College Pasadena California Datang ke Tasik Malaya Silahkan datang ke Tasik Malaya Sudara Itu Saya doa begitu Saya dapat Bible Ambassador College Itu Dari Teman saya Yang berlangganan Majalah Plain Truth Kalau saya Kalau sudara pernah dengar Namanya Majalah Plain Truth Yang pendirinya Hubbard W. M. Strong Dari Australia Coinsulin Australia Nah Setelah saya doa gitu Besoknya saya pangkas rambut Rambut yang tadinya gondrong Dakarukaruan Saya potong Army Style Gaya Militer gitu Saya akan tinggalkan Kehidupan itu Nah habis Saya pangkas rambut Saya duduk-duduk Di beca Saya Ngobrol Sambil menginjil Saya waktu itu Sudah menginjil Saya cerita tentang Yesus